Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghilangkan rasa takut menikah? Rasa takut yang dimaksud di sini seperti takut ketika sudah menikah, kita tidak punya kehidupan yang tidak sesuai seperti yang diharapkan. Contohnya seperti ekonomi ataupun akhlak yang buruk. Mohon penjelasan dari ayat. Supaya jangan takut menderita, harus siap menderita. Insya Allah tidak takut lagi. Bersiapkan diri untuk menderita, insya Allah tidak akan menderita. Karena kalau senang semuanya siap. Tapi belum tentu senang. Tapi kalau orang sudah siap susah, siap menderita, senang pasti siap. Kalau sudah siap di gubuk, ke istana pasti siap. Tapi orang yang cuma siap di istana, pasti tidak siap ke gubuk. Bahkan bersiapkan diri ke gubuk, insya Allah tidak akan menderita. Penderitaan itu karena selera dan keinginan dan harapan yang berlebihan. Itu sumber penderitaan. Kerana raya tak maum. Kenapa? Ini hanya ramai yang raya maum. Ini menderitaan. Ya tak tahu. Lainan lho. Ya tak tahu. Tenang. Seberat apapun, sepahit apapun, sanggup dihadapi dengan senyum. Menderitaan yang kenceng. Yang mengeluh. Tidak berisah menderitaan. Tidak berisah. Mari saja untuk mari. Bayangkan tuk-tuk, tuk-tuk. Maaf. Tidak berisah. Tidak berisah. Menderitaan. Bagaimana menderitaan? Karena selalu ingin menyamakan diri dengan yang di atas. Yang lebih di atas. Menderitaan ibu apapun, sepahit apapun, sepahit apapun. Tidak mau jadi diri sendiri. Menderitaan ibu apapun, sepahit apapun, sepahit apapun. Menderitaan ibu apapun, sepahit apapun.